Guys, gimana hasil kemarin discuss tugas-tugasnya? Jawab pertanyaan saya, renggo-renggoan ngapain? Iya bu, saya belum, saya ngerjain website dulu soalnya Iya bu, kan kerjanya banyak, gimana sih mana yang harus dikerjain dulu? Kalo kalian gimana? Belum bu, kerjaan project lain kan banyak Kamu? Kamu? Saya gak kebanyakan ya Ya ampun, kari hati berempat bikin rambut saya tambah keriting ya ampun Saya baru meditasi, tugas-tugas menungkap ya ampun Saya harus kesalahan lagi, rambut saya nanti keriting lagi, ini habis dicatok Tugas-tugas dari kemarin kan? Udah mudah-mudahan paham kan? Wacana forever Itu namanya kena sindrom, wacana forever Kenapa sih wacana forever? Ya karena wacana-wacana aja, rencana-rencana, wacana gak ada yang jadi gitu kan Ya itulah susahnya, kenapa eksekusi itu susah banget Kenapa sih anak buah itu udah diminta tapi kok gak bisa dilakukan juga Gak ada hasil yang nyata, ya kan? Kita bisa lakukan jurus yang namanya JITAK JITAK-in aja J yang pertama adalah JATUALKAN Yes, bener, segala sesuatu kalau gak dijadwalin Kemungkinan besar gak akan dilakukan Kecuali satu, sudah urgent Udah di depan mata, baru dilakukan Betul kan? Yang kedua, kalau sudah rutin Seperti mandi pagi dan sikat gigi Gak boleh dijadwalin kan? Karena memang sudah rutin Jadi kita harus membuat urgent-urgent baru Yang sehingga kita bisa lakukan Jadwalin contohnya begini Contohnya dijadwalin di Jumat minggu ke-3 jam 2 siang Gitu kan? Atau hari Selasa jam 10 pagi minggu ke-4 Contoh begitu ya Kalau dijadwalin, ada kemungkinan besar dilakukan Yang kedua, yang pasti kita harus lakukan adalah Ingatkan Ya, gak cukup cuma dijadwalin Harus diingatkan sampai itu kejadian Inilah bentuk urgent baru Kita harus ingatkan orang-orangnya Supaya dia bisa lakukan Kenapa sih harus diingatin? Karena otak manusia itu diciptakan untuk lupa Jadi, kalau ada yang lupa Jangan salahin orangnya Kita harus benahi sistemnya Kita harus perbaiki sistemnya supaya orang gak lupa Ya, yang kedua kita ingatkan Kalau masih juga nih Yang ketiga kita pastikan Yang lakukan namanya tagih Bahasa karabnya adalah follow up Follow up, follow up, follow up Fu, fu, fu Follow up sampai dapat kejarin terus Tagih terus sampai dapat Oke Eh, si bosan Eh, nih, bosan nih Laporan lu udah belum? Aduh Kapan ya, dong? Besok katanya Gimana? Gua belum nih, gimana? Lu udah? Udah 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 Tanya aku nih Halo? Leo? Iya, bos Udah belum jam rumah ini Saya pintar Belom, bos Masih saya kerjain Kenapa belum? Iya, saya masih kerjain yang lain, bos Jadi, saya tunggu jam 5 ya Oke, bos Eh, butuh banget soalnya dokumennya Oke, bos Udah oke, bye Bye, bos Apa lagi nih? Halo, kenapa lagi, bos? Udah jam 5 ya Oke, bos Siap, bos Belum, bos Kan baru saya matiin Belum Kan baru saya matiin telponnya Oh iya, oke Jam 5 ya Oke, bos Jam 5 Siap, siap Oke Capek gak sih? Kalau harus kejarin, tagihin sendiri semuanya Semua harus dilakukan sendiri Ya capek juga Nanti anda dibilang tukang tagih lagi katanya kan? Atau anda bisa serahkan ke orang lain Gak perlu manajer tingkat tinggi Kemahalan Anda juga kemahalan Kalau harus lakukan itu semua kan? Kita bisa serahkan ke Satu orang yang namanya kita sebut Mami Shark Mami Shark ini bisa dimulai dari Anak magang Atau fresh graduate Atau memang yang masih levelnya starter Kenapa dinamakan Mami Shark? Jadi ceritanya begini Suatu hari Di sebuah kapal transport ikan Di Eropa sana tempat dingin gitu ya Ikannya setiap kali sampai di tujuannya Kok mati melulu? Banyak yang mati Gak enak Udah pada bau, udah pada basi gitu ya Gak bisa dijual akhirnya Nah lalu dilakukan research Dia memasukkan seekor shark Seekor hiu Yang giginya udah diputusin Atau diikat gimana caranya Pokoknya gak bisa makan ikan-ikan kecilnya Tapi sharknya terus-terusan mengejar ikan-ikan kecilnya Wah sampai jadi warm sampai hot Tadinya kan diem aja mati ya Lama-lama mati tuh kalau diem aja Akhirnya seekor shark ini Dia mengejar-ngejar Research kedua Membuktikan bahwa Ketika ikannya sampai di tujuannya Ternyata tingkat kehidupannya lebih banyak Dan bisa dijual Akhirnya dia untung Nah apa artinya buat kita? Sama di perusahaan kita Di organisasi kita Kalau anak buah atau tim kita Diem-diman Semuanya hanya diem ya Hanya menunggu jam pulang Dan kita udah jadwalin Udah diingetin juga Tapi gak jalan Ada harus seseorang yang namanya Mami Shark ini Harus menagih Menjatuhakan, mengingatkan, dan menagih Sampai orangnya Melakukan apa yang kita harus lakukan Seperti ini Terima kasih Hei Riu Kelapa aja belum? Belum Waktunya 15 jam lagi nih Oke 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 Hei Udah pola bagus belum? Oh iya bagus Apa? Yang lebih lagi ya Oh iya Aduh lupa Aduh lupa Aduh lupa Aduh lupa tinggi Oke jadi yang pertama kita jadwalkan Dan yang kedua kita ingatkan Dan yang ketiga kita tagih sampai dapat Oke? Nah kalau anda sampai ngerjain sendiri Anda bisa minta seseorang yang namanya Mami Shark Mami Shark Mami Shark Mami Shark Mami Shark Mami Shark DADEE sharks